Pertama Bagus diruanto tadi Lagi keluar Ini datang oleh para sesuai Mau siapakan Oh free hander di mulut gawang Eloko Gonzalez Si gila Yang tidak ada matinya di mulut gawang Lagi-lagi menjadi pembeda Christian Gonzalez Memang kecepatan crossing jati 50 menit Dia seolah-olah tidak kelihatan Tapi lihat Sebuah crossing Penempatan posisi Dan sentuhan headingnya mematikan Goal keempat di musim ini Eloko Gonzalez Sang poacher sejati Yang selalu melendus Dimanapun bola itu berada Siapa pojok pendek tadi Lupa terbahaya dari Rival Lastory Tila-tila sepertinya Mako Rumerik Mencari ruang tembak sepertinya Mako Rumerik Sekali Gila kamu sudah mencari Sain yang sedari Diri beberapa kali ini Eloko Gonzalez Dan memakai penalti diberikan Oh Amriza Wasip nampaknya Menunjuk titik putih Tadi adanya pelanggaran Mungkin terhadap Eloko Saya lihat kembali Bayangan ulang Adakah pelanggaran yang bersaibu disini Beli tadi Ya jelas sekali Betul Apakah mungkin tangan Yang menentu bola Setelah blok dilakukan Namun kan sangat sulit Untuk tangan ini Menghindar Betul Apakah mungkin tangannya dipotong Apakah mungkin tangannya Tuhan Yang tidak terhindarkan Kalau ini Eloko Gonzalez Namun Masih bisa diadang Oleh Ricky Pambudi Dan tentunya Ini lagi keadilan sepak bola Yang berbicara lagi-lagi Taman Muli Memang ada kontroversial Keputusan Shooting Yang kemudian Kita lihat berhasil Diantisipasi Oleh Ricky Pambudi Ribon dari Lipan Rastori Juga buruk Kita lihat Masih menyamping Dari gawang Kalpeng Yeriko Menghadap bola Upan berbahaya Oh Akhir tadi Bagus Nirwanto Akan mengeksekusi Penangan bebas kali ini Bagus Nirwanto Upan yang cukup menarik Ada dua pemain Di posisi yang baik Yudho Diam sejenak Kita lihat Bagaimana Slemania Di Mago Arjo Sebuah Shooting Keras Bagus Oh Terbuker Saya pasang berbahaya Dari Pisan Pratama Lagi-lagi Kita lihat Bagaimana Dia menetup dengan Sangat baik Suka ruang Bagi Riva Lastori Dan Oh